Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo omku semuanya Jumpa lagi dengan channel tema ngopi Kali ini saya akan melakukan pembentukan pada bonsai ilang-ilang saya Bonsai ilang-ilang ini tergolong unik ya omku Dimana bentuknya menyerupai hewan berkaki empat Seperti terlihat di video Dan ngomong-ngomong apakah omku semuanya memiliki bahan bonsai seperti ini Silahkan tulis di komentar ya Bahan ini saya dapatkan dari pinggir jalan Dimana di tempat tersebut banyak sekali tumbuh ilang-ilang Dan ini adalah bentukan dari akar ilang-ilang tersebut ya omku Jadi keunikan dari pohon ilang-ilang ini Bisa tumbuh tunas walaupun dari akar Jadi akarnya saya tanam Dan tumbuh tunas seperti ini Dan kebetulan bentuknya unik Jadi saya pelihara Dan kebetulan bahan bonsai ini terhimpit oleh bebatuan Jadi bentuk alaminya itu Memang terbentuk dari himpitan-himpitan batu Yang dimana akar ilang-ilang ini Menjadikan bentuk yang unik Bahan ilang-ilang ini sangat mudah sekali didapat Biasanya terdapat di pinggir jalan Bisa juga terdapat di pinggir sungai Dan got-got juga kadang sering ada Bahan ilang-ilang ini termasuk mudah sekali untuk hidup ya omku Namun kekurangan dari bahan ilang-ilang ini adalah Pembentukan cabangnya ya Namun omku tidak perlu khawatir Trik membentuk cabangnya agar cepat besar Yaitu dengan menyatukan dengan cabang yang lainnya Bisa dari cabang yang terdapat pada pohon tersebut Atau menggunakan cabang yang terdapat dari pohon ilang-ilang yang lain Trik ini saya lakukan agar Percabangan cepat membesar Dan juga ilang-ilang ini termasuk mudah sekali Untuk menyatu Sama seperti bahan pikus Cuman memang waktunya sedikit lebih lama untuk Menyatukan cabang-cabangnya Kesulitan lain Yaitu adalah mudah sekali mati ranting Apabila rantingnya terdapat patah saat kita tekuk Karena memang bahan ilang-ilang ini Tidak cukup lentur apabila batangnya sudah mulai Kecoklatan Jadi dalam bentuk percabangan pohon ilang-ilang ini Kita lakukan saat Batang ilang-ilang masih muda atau berwarna hijau muda Agar penekukan mudah dilakukan dan juga batang tidak patah saat ditekuk Dan ini prosesnya sudah selesai karena memang percabangannya juga tidak terlalu banyak Karena saya ingin menonjolkan bentuk dari keunikan pohon ini Yaitu yang menyerupai hewan berkaki empat Seperti ini ya Oke omku mungkin cukup sekian video dari saya Tentang membentuk bahan ilang-ilang yang unik Agar menjadi inspirasi untuk omku semua untuk terus berkarya Karena bermain bonsai itu tidak perlu modal yang besar Yang penting kita ada kemauan Contohnya seperti ini bahannya saya dapatkan dari pinggir jalan Oke cukup sekian video dari saya Semoga menjadi inspirasi Jangan lupa like, komen, dan subscribe Agar channel ini terus berkembang Oke terima kasih omku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!